Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, 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 wah adik-adik hari ini senang sekali ya pada hari minggu pagi ini kita berkumpul untuk ibadah sekolah minggu. Nah kita mau mulai pada sekolah minggu kita nih adik-adik, kakak udang adik-adik untuk bangkit berdiri, pasukan Kristus siap, kita bernyanyi satu, satu jumlah hidung dan mulutku, tahu ya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Satu, satu, satu jumlah hidung dan mulutku, dua, telinga mata kaki dan tanganku, hitam, hitam, hitam. Satu, 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 dengan tanganku bertemu dengan kakiku melompat dengan mulutku memuji memuji Tuhan nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita mari sama-sama kita satukan hati dan pikiran kita kita bersatu di dalam doa ala Bapak yang bertata dalam kerajaan surga terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan karunia yang telah kau berikan kepada masing-masing kehidupan kami terima kasih Tuhan karena kau telah mengumpulkan kami di tempat ini sehingga kami bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu kiranya Tuhan yang memberkati ibadah sekolah minggu ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga pada akhirnya kiranya kami dapat bersama-sama tertib dan mau tetap semangat dan antusias untuk mengikuti ibadah sekolah minggu inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin kita bernyanyi dari buku ND sekolah minggu nomor 38 sangat di jahoba kita bernyanyi dari buku dia yang terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan saya Terima kasih. Terima kasih. Dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih adik-adik. Adik-adik selanjutnya mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 123 ayat 1 Salah Lengho di Tanoon. Salah Lengho di Tanoon arti kurungan Nah adik-adik tiba saatnya kita ke pembacaan ayat hapalan. Nah adik-adik di rumah ada yang hapal gak dengan ayat hapalan kita pada hari minggu ini? Bagi adik-adik yang hapal yang di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Dan untuk yang ada di gereja kakak undang untuk maju ke depan ya untuk membacakan ayat hapalan minggu ini. Ayo silahkan. Roma 2 ayat 13 Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar dihadapan Allah Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang benar dihadapan Allah Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang benar dihadapan Allah Terima kasih adik-adik sudah membaca ayat hapalan Adik-adik untuk ayat hapalan minggu selanjutnya bisa sama-sama kita buka ya alkitab kita Yaitu di Amsa 18 ayat 15 Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya Satu, dua, ya Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan Nah adik-adik itu ayat hapalan untuk minggu depan ya Jangan lupa dihapalkan di rumah untuk minggu selanjutnya Terima kasih Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41 Dibadai Topan Dunia Dibadai Topan Dunia Tuhan lah perlindunganmu Berindah Pendahal di puncak semesta Tuhan lah perlindunganmu Ya Yesus penunggu commission di dunia Di dunia Di dunia Ya Yesus penunggu commission di dunia Tempat perlindungan yang teruk Nah adik-adik, kakak undang bangkit berdiri untuk sama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli ya. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari gadis perawan Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalitkan, mati dan diguburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa, yang akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Amin. Kita bernyanyi dari lagu Sekolah Minggu, Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran. Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran Turun orang tua terwami Tuhan Itulah tanahnya Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran Turun orang tua terwami Tuhan Nah adik-adik selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak G. Inang Borugia Iya, untuk Inang Borugia kita undang untuk datang dan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa bersama-sama mari kita berdoa terima kasih Tuhan pagi hari ini dimana Tuhan masih memberikan kami waktu untuk mau mendengarkan firman Tuhan Tuhan biarlah roh kudusmu yang memimpin kami dan mengajari kami menjadi anak yang baik anak yang taat untuk mendengarkan firmanmu Tuhan berkatilah kami di dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini terima kasih Tuhan Amin Nah adik-adik sekolah Minggu sekarang buka Alkitabnya semua sekarang yang semua yang ibadah pada pagi hari ini mari kita dengarkan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 41 sampai ayat 52 demikian tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pasca ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lajim pada hari raya itu sehabis hari raya perayaan itu ketika mereka berjalan pulang tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanannya mereka berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka karena mereka tidak menemukan dia kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam baik Allah ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan keserdasannya dan segala jawab yang diberikannya dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka lalu kata ibunya kepadanya nak mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau jawabnya kepada mereka mengapa kamu mencari aku tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Najaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia demikianlah firman Tuhan adik-adik nah sekarang disini ada gambar semuanya melihat ke depan disini ada gambar ini gambar siapa ini? gambar siapa? Tuhan Yesus nah disini adalah gambar Tuhan Yesus nah adik-adik disini pas Yesus berumur 12 tahun orang tua Yesus membawa Yesus ke kota mana? ke kota mana ayo? kota mana? siapa yang tahu tunjuk tangan? kota Yerusalem nah orang tua Yesus Yusuf dan Maria membawa Yesus ke kota Yerusalem untuk merayakan hari Pasca nah adik-adik di mana kalau orang tua Yesus setiap tahun itu mereka merayakan Pasca di Yerusalem pada Pasca usia 12 tahun Yesus dibawa orang tuanya ke kota Yerusalem nah adik-adik yang disini siapa yang berumur 12 tahun? tunjuk tangan siapa? oh iya nah kalau umur 12 tahun itu kira-kira kelas berapa ya adik-adik? kelas berapa? iya kira-kira kelas 6 nah kira-kira segitulah Tuhan Yesus dibawa ke kota Yerusalem kira-kira kelas 6 tapi pada saat Yesus itu berumur 12 tahun Yesus sudah teladan dia sudah berada di baik Allah dengan heran semua kaum ulama mendengarkan pertanyaan Yesus dan semua jawaban Yesus bahwa apa yang dijawab Yesus dan dipertanyakannya itu adalah semuanya benar nah pada pas itu adik-adik tiga hari Yesus dicari oleh orang tua orang tuanya siapa orang tuanya Yesus? Yusuf dan Maria nah pada saat itu orang tuanya mencari selamat Tuhan Yesus ternyata Yesus ditemukan di baik Allah langsung orang tua Yesus mengatakan mengapa engkau membuat begitu kepada kami lalu Yesus mengatakan mengapa engkau mempertanyakan aku yang berada di rumah Bapak Bapakku nah semenjak itu adik-adik Yesus semakin bertambah hikmahnya dan semakin bertambah pulat teladannya nah adik-adik sekolah minggu disini kalau udah berumur 12 tahun siapa disini yang malas-malasan sekolah minggu ada enggak enggak nah adik-adik kalau udah bertambah 12 tahun umurnya berarti menjadi harus taat dan anak yang baik dan anak yang patuh kepada orang tuh orang tua harus rajin sekolah minggu terus harus rajin kepada belajar di sekolah dan di dalam perilaku sehari-hari baik juga di perkataan perbuatan harus mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan Yesus ya adik-adik nah jadi anak-anak sekolah minggu yang udah berumur 12 tahun walaupun sebelum berumur 12 tahun harus rajin sekolah minggu dan taat kepada orang tua orang tua ya terima kasih sekianlah cerita kakak pada hari ini terima kasih nah adik-adik sebelum kitanya tutup cerita kita berdoa mari kita berdoa lipat tangan semua Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang kami sembah Tuhan Yesus terima kasih terima kasih Tuhan dimana pada hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan kami biarlah seperti Tuhan Yesus dimana dia juga berumur 12 tahun menjadi teladan dan disenangin oleh banyak orang dan biarlah kami juga Tuhan di hidup kami ini menjadi anak yang baik dan menjadi orang yang baik menjadi teladan menjadi di dalam perilaku kami baik di perbuatan kami sehari-hari menjadi contoh Tuhan begitu banyak dosa dan kesalahan kami dalam satu minggu ini Tuhan kerana hapuskanlah dosa dan kesalahan kami terima kasih Tuhan Yesus terpujilah namamu sampai selama-lamanya amin oke adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya tadi tertulis dalam kitab mana kitab lukas oke pada minggu ini kreativitas kita untuk yang kelas kecil adalah mewarnai ya nanti minta tolong sama mama papanya di rumah atau kakaknya atau abangnya untuk bantu perinkan dan nanti diwarnai lalu dikumpulkan ke grup sekolah minggu masing-masing ya kemudian untuk yang kelas besar kakak punya teka-teki di sini kata-kata di sini adik-adik boleh mencari kata yang tersembunyi di dalam kotak kata ini ya nanti adik-adik boleh dilingkari atau diwarnai atau distabiloin dan dikirimkan juga ke grup sekolah minggu ini untuk kelas besar ditambah kakak punya satu peta nanti adik-adik mencari jalan bertemu dengan Tuhan nah nanti adik-adik boleh diwarnai atau juga boleh lewat hp di screenshot lalu dikirim ke kakak guru sekolah minggunya lewat WA grup masing-masing dikerjakan kreativitasnya adik-adik shalom nah adik-adik sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan disiapkan ya persembahannya ya sama-sama kita bernyanyi dari buku engles sekolah minggu nomor 71 ayat 1 di Son Adong di Son Adong di Son Adong salam Nah adik-adik, kakak ada pengumuman sekolah minggu? Ada kabar baik untuk adik-adik sekolah minggu? Mulai tanggal 17 Oktober yaitu minggu depan itu sudah boleh dilaksanakan tatap muka sekolah minggu di sektor masing-masing. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggunya akan mengumumkan di grup sektor masing-masing perihal tentang tatap muka sekolah minggu. Yang pasti tatap muka sekolah minggu hanya dapat dihadiri khusus kelas besar ya adik-adik ya, dari kelas 4 SD sampai dengan 7 SMP. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus atas berkatmu di pagi ini Hingga pagi Tuhan kami bisa melaksanakan ibadah kami Itu semua karena berkat Tuhan Tuhan biarlah firman yang kami dengarkan hari ini bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Sebentar Tuhan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Kiranya tuntun kami sampai kami tiba di tempat kami masing-masing dengan keadaan sehat dan kekurangan sesuatu apapun Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Sama-sama kita mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini, makanan kami secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Nah adik-adik, kita sudah selesai ya ibadah sekolah minggunya Sampai ketemu di hari minggu selanjutnya Salam, selamat hari minggu Salam, selamat hari minggu Salam, selamat hari minggu Salam, selamat hari minggu Salam, selamat hari minggu